Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi di Narasi Pagi, kali ini bersama aku, John Robby. Hari ini ada sarapan informasi apa aja ya. Pertama ada kabar soal Bupati Langkat yang kena OTT KPK, lalu Arteria Dahlan yang bikin kontroversi selama satu minggu terakhir, dan Bruder Angelo yang difonis 14 tahun penjara. Nggak kelupan ada NASA yang berhasil memprediksi kapan waktu matahari padam dan juga atlet di Olimpiade Beijing yang dibatasi habis-habisan. Ini dia selengkapnya. Setelah huru-hara OTT-nya, Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin resmi ditetapkan sebagai tersangka. Kamis 20 Januari 2022, KPK menetapkan terbit sebagai tersangka kasus dugan suap, penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022. Selain itu, KPK juga menetapkan Kepala Desa Balai Kasih alias saudara kandung terbit bernama Iskandar serta empat pihak swasta yakni Muara Perangin-Angin, Marcos Surya Abdi, Suhandra Citra, dan Isvisha Fitra sebagai tersangka penerima suap. Menurut keterangan KPK, salah satu kepala daerah terkaya ini sempat kabur ketika penangkapan terjadi. Setelah KPK berhasil mengamankan empat pihak swasta itu, terbit dan Iskandar melarikan diri dari kediaman terbit sebelum mereka akhirnya menyerahkan diri di Polres Binjai keesokan harinya. Selain terbit dan kawan-kawan, KPK juga baru saja menyita uang ratusan juta ketika melakukan OTT di Surabaya, Jawa Timur, Rabu 19 Januari 2022. Dalam operasi senyap ini, mereka menangkap Hakim Itong Isnaini Hidayat, panitra pengadilan negeri Surabaya bernama Hamdan, dan seorang pengacara. Giat ini dilakukan setelah KPK menerima informasi mengenai kegiatan suap terkait penanganan perkara di pengadilan negeri Surabaya. Bupati Kenap, Hakim Diangkut. Ini baru Januari aja udah banyak banget loh yang kenal OTT. Teruntuk KPK, jangan sampai kendor dan tebang pilih ya. Semangat! Sepekan ini nama Arteria Dahlan ramai dibicarakan. Kamu udah liat videonya belum? Ada kritik sedikit, Pak Jaya. Ada Kak Jati, Pak, yang dalam rapat, dalam raker itu ngomong pake bahasa Sunda. Ganti, Pak, itu. Kita ini Indonesia, Pak. Jadi orang takut. Kalo ngomong pake bahasa Sunda, ntar orang takut, Pak. Ngomong apa, dan sebagainya itu. Kami mohon sekali yang seperti ini dilakukan penindakan tegas. Arteria menyampaikan hal itu dalam rapat Komisi 3 DPR dengan Jaksa Agung 17 Januari 2022. Meskita menyebut nama Kak Jati yang dimaksud, pernyataan politisi PDIP itu kini berbuntut panjang. Atas pernyataannya Arteria dipolisikan oleh Majelis Adat Sunda, bersama perwakilan adat Minang dan sejumlah komunitas adat kesundaan, Kamis 20 Januari 2022. Selain diprotes masyarakat Sunda, Arteria juga dikritik internal PDIP. Partai berlogo banteng itu mengeluarkan surat sanksi peringatan. Perihal kontroversi ini Arteria menyampaikan permohonan maafnya kepada masyarakat Jawa Barat. Katanya, dia siap disangsi partainya nih guys. Well, ini bukan satu-satunya kontroversi yang Arteria buat. Belakangan diketahui Arteria Dahlan punya 5 mobil dengan nomor plat yang sama. Kelima mobil yang mejeng di gedung Nusantara 2 DPR RI itu hanya pakai satu plat berlogo Polri, yakni 4196-07. Saat dikonfirmasi, Arteria mengaku hanya ada satu mobil yang menggunakan plat berlogo Polri. Kelima mobilnya akan dipasang plat DPR bernomor RF jika hendak digunakan. Sebab, plat Polri 4196-07 merupakan plat dasar. Padahal, anggota DPR sudah mendapatkan plat nomor mobil khusus yang diberikan kepolisian. Plat khusus itu mirip milik Polri, tapi logonya berupa logo DPR dengan angka dan huruf Romawi yang menandakan komisi ataupun urutan keanggotaan. Aturan soal ini disosialisasikan dalam surat telegram Kapolri, nomor STR 164, garis miring 3, garis miring YAN 12, garis miring 2021. 2017 lalu, analis kebijakan MADIA bidang Dikmas Korlantas Polri saat itu, almarhum Kombespol unggul Sediantoro juga udah bilang nih, tidak sembarang orang bisa pakai plat khusus Polri. Hal ini disampaikannya saat menanggapi aksi seorang pengusaha batam yang menggunakan plat khusus Polri. Atas polemik ini, Indonesia Police Watch meminta Polri mengusut plat mobil milik Arteria. Hadeh, ada-ada aja ya. Gimana kalau kita... pindah ke berita selanjutnya. Terdakwa kasus pecah bulan anak Brother Angelo difonis 14 tahun penjara. Selain 14 tahun bui, pria bernama Lukas Laki Ngalngola ini juga didenda 100 juta rupiah subsidiar 3 bulan penjara atas kasus kekerasan seksual terhadap 3 anak di panti asuhannya di Depok. Ia pertama kali dilaporkan ke polisi pada 13 September 2019. Aksinya tak hanya dilakukan di panti, tapi juga di sejumlah tempat umum. Seperti tempat cukur rambut, rumah makan, bahkan angkutan umum. Namun hingga ponis hakim diketok di Pengadilan Negeri Depok pada Kamis 20 Januari 2022, ia tak juga mengakui perbuatannya. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Depok Ahmad Fadil menyatakan ada 4 hal yang memberatkan ponis terhadap terdakwa. Pertama, perbuatan terdakwa merupakan perbuatan tercela. Kedua, perbuatan terdakwa dapat merusak mental dan tumbuh kembang anak. Ketiga, Angelo tidak mengakui kesalahannya. Dan keempat, hakim juga mempertimbangkan status terdakwa yang merupakan pemuka agama. Setelah melewati berbagai rintangan, akhirnya korban bisa juga nih dapat keadilan. Yang kayak gini-gini jangan sampai lolos deh. Pernah kepikiran nggak sih, kapan matahari bakal mati? NASA udah punya jawaban atas pertanyaan itu. Para peneliti lembaga antariksa dan penerbangan Amerika Serikat, NASA, telah memprediksi poin perkembangan matahari sampai ia ada di titik kematian. Sebagian ilmuwan percaya, fase siklos matahari saat ini akan berakhir 5 miliar tahun dari sekarang. Pada fase itu, bintang masif di pusat tata surya ini akan memakan sebagian besar inti hidrogennya. Lalu, apa yang terjadi kalau matahari mati? Pusat tata surya ini akan menjadi bola merah raksasa dan akan berhenti menciptakan panas. Begitu inti matahari mulai tidak stabil, lapisan luar matahari akan mengembang dan melahap Merkurius dan Venus. Selain itu, angin matahari akan menghantam bumi dan menghilangkan magnet yang membentuk atmosfer. Pada tahap ini, lautan di bumi perlahan akan menguap karena panas berlebihan dari energi matahari selama 1 miliar tahun dari sekarang. Hmm, ini kali ya yang bikin Cina membuat matahari buatan. Kabarnya, matahari buatan Cina ini bisa ngeluarin panas 160 juta derajat Celcius alias 10 kali lipat dari matahari beneran. Serem ya ngebayangin ya? Tapi yang jadi pertanyaan, apakah saat itu manusia masih bertahan di bumi? Pembukaan olimpiade musim dingin Beijing tinggal menghitung hari. Tapi nampaknya, gerak-gerik atlet dibatasi habis-habisan. Otoritas Tiongkok memperingatkan para atlet untuk tidak membicarakan soal hak asasi manusia selama Olimpiade Beijing 2022. Seperti dilansir Al Jazeera, mereka yang melanggar semangat olimpiade atau peraturan Tiongkok dapat dikenakan hukum. Aturan 50 piagam olimpiade menyatakan bahwa tak ada demonstrasi atau propaganda politik, agama, dan rasial yang diizinkan di situs olimpiade manapun. Selain itu, atlet dari sejumlah negara juga direkomendasikan untuk tak membawa ponsel dan laptop pribadi mereka ke Beijing. Komite Olimpiade Belanda bilang rekomendasi ini dikeluarkan untuk mengawasi spionase Cina pada Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022. Penasihat teknologi tim Amerika Serikat, Jubir Asosiasi Olimpiade Inggris, dan Komite Olimpiade Australia juga mengatakan sudah membuat rekomendasi serupa kepada atlet mereka. Regulasi ketat demi keamanan atlet sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai lho bikin mereka stres. Kabar tadi menutup sarapan informasimu pagi ini. Senin pekan depan Narasi Pagi akan kembali pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanacua. Sehat, semangat terus ya! Happy weekend dan sampai jumpa! Bye! Sub indo by broth3rmax